Meresahkan dan mengancam nyawa pengguna jalan, petugas Polsek Cerme Gresik membubarkan balapan liar. Untuk menangkap para pelaku, polisi melakukan penghadangan dan menutup jalan perbatasan. Hasilnya, petugas berhasil menangkap pelaku dan mengamankan puluhan motor. Saat melakukan pengejaran, petugas juga menangkap seorang pemuda membawa pil koplo. Petugas Polsek Cerme langsung menghadang para pemuda yang hendak menggelar balapan liar di jalan raya Dungus Cerme Gresik. Anak muda ini sontak semburat begitu melihat polisi membubarkan aksi mereka. Petugas langsung menangkap dan menyita kunci motor. Untuk mempermudah penangkapan, petugas berpencar. Sejumlah remaja yang berusaha kabur satu persatu berhasil ditangkap. Namun, sebagian berhasil kabur menghindari hadangan petugas yang berpakaian preman. Karena sudah merasakan dan membahayakan pengguna jalan lain, petugas terpaksa mengadang jalur perbatasan menggunakan bambu. Hasilnya, puluhan sepeda motor bronk terjaring dan berhasil diamankan petugas. Sejumlah warga yang geram atas olah para remaja ini pun ikut melakukan penghadangan dan mengejar sambil membawa pentungan kayu. Polisi tidak hanya mengamankan sepeda motor bronk milik pelaku balapan liar, namun polisi juga mengamankan sepeda motor bronk milik para remaja yang hendak melihat aksi balapan liar. Di tengah aksi pengepungan dan pengejaran, petugas Polsek Cermai juga berhasil menangkap seorang pemuda yang terbukti membawa pil koplo. Pemuda asal balong panggang ini langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi setempat. Ada berapa andan yang diamankan? Kira-kira sekitar 50 kendaraan. Sering telah pandian seperti ini? Setiap hari minggu. Hari minggu, mulai kemarin kami sudah melakukan upaya untuk melakukan pembubaran dan melakukan hibuan tidak melaksanakan, namun untuk minggu ini sehingga kami melakukan tindakan tegas bersama-sama dengan anggota lalu lintas Pores Gersik. Ada salah satu yang kedapatan membawa opat tadi? Betul sekali, ada salah satu tadi pengendara yang mengantongi sejenis yang diduga pil koplo. Puluhan sepeda motor Brong hasil rahasia langsung dibawa ke Mapolsek untuk dilakukan penataan dan penilangan. Ironisnya, para pelaku balapan liar di bulan Ramadan ini kebanyakan anak remaja di bawah umur. Untuk memberikan efek jerak, puluhan anak remaja ini diberikan teguran dan pengarahan oleh petugas Satlantas Pores Gersik. Petugas juga memanggil para orang tua agar mengawasi anak-anaknya.